Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakan aku tercinta bagaimana kabar kalian hari ini Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ipas kelas 6 Pada bab 3 di topik C Yaitu pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi Pertanyaan esensial 1. Bagaimana cara memanfaatkan kondisi geografis yang dimiliki 2. Bagaimana negara-negara maju mengoptimalkan kondisi geografisnya 3. Sejauh mana Indonesia telah memanfaatkan kondisi geografisnya Yuk kita simak penjelasan berikut ini Dan anak-anak banyak negara-negara yang berhasil mengolah sempurdaya alamnya dengan baik Kita tentu saja bisa belajar dari negara-negara tersebut untuk memajukan negara kita sendiri Seperti apakah cerita dari negara-negara tersebut? Mari mencari tahu Peternak Selandia Baru vs Amerika Serikat Selandia Baru atau New Zealand merupakan sebuah negara di benua Australia yang sangat terkenal dengan produk pertanian dan peternakannya Saat ini 95% hasil pertanian dan peternakan Selandia Baru diekspor untuk memenuhi kebutuhan dunia Komoditi yang paling terkenal berupa buah-buahan serta hewan peternakan seperti sapi, domba, dan produk-produk turunannya yaitu susu, keju, dan wool Kosa kata baru Komoditi Komoditi artinya barang dagangan Apa yang membuat kualitas produk Selandia Baru diakui dunia? Selama berpuluh tahun pemerintah mengalokasikan anggaran melalui pajak untuk membangun kapasitas dan kemampuan para petani Pemerintah Selandia Baru berinvestasi pada penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi di sektor agrikultur Petani dan pemerintahnya juga fokus mengembangkan apa yang dapat mereka produksi secara optimal berdasarkan kondisi geografis, iklim, wawasan, serta sumber daya yang dimiliki Selandia Baru sadar bahwa kondisi geografis mereka kurang mendukung untuk pertanian gandum Dan bila memaksakan mereka akan kalah bersaing dengan negara-negara Eropa sektor agraria Selandia Baru saat ini menjadi sangat efektif, efisien karena petani didorong untuk terus berinovasi agar dapat bertahan dalam persaingan global Kondisi sebaliknya terjadi di negara-negara bagian Amerika Pemerintah tidak mendorong adanya inovasi agar bisa bertahan di perdagangan global Mereka terus-menerus memberi subsidi yang menyebabkan petani atau peternak sangat bergantung pada bantuan pemerintah Selain itu, bantuan dana dari pemerintah sering jatuh ke tangan perusahaan distributor yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan bantuan Hal yang terjadi perusahaan besar tersebut mencari cara untuk menekan biaya produksi demi mendapat harga termurah Akibatnya kualitas komoditi agraria di negara bagian Amerika kalah bersaing dengan produk serupa dari Eropa dan Australia Selanjutnya, manfaatkan tanah lapang sebagai kebun penangkap angin Denmark dianugerahi kondisi geografis yang unik Negara ini seolah-olah terperangkap di antara Laut Utara dan Laut Baltik Kondisi ini membuat Denmark menjadi area yang banyak mengalami angin kencang Namun, Denmark mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk membangun dan mengembangkan turbin angin sebagai sumber energi Bahkan, pemerintah Denmark menargetkan di tahun 2050 sepenuhnya telah menggunakan sumber energi terbarukan Saat ini, lebih dari 45 persen kebutuhan energi di Denmark berasal dari pembangkit listrik pedagang angin Denmark memanfaatkan area lepas pantai dan beberapa wilayah terbuka di daratan untuk memasang ratusan turbin Selain Denmark, China merupakan negara yang juga memanfaatkan karakteristik kondisi geografisnya untuk mengembangkan turbin angin Kecepatan angin sebagai sumber energi dipengaruhi oleh kondisi topografi suatu wilayah Umumnya, wilayah yang dapat mengembangkan turbin angin berada di daerah pesisir atau dataran tinggi terbuka Salah satu wilayah yang China gunakan untuk kebutuhan tersebut yaitu kebun angin Hui Teng Sil Sebenarnya, kondisi geografis Indonesia juga mendukung untuk pengembangan energi terbarukan ini Dan sejak 2020 lalu, pemerintah mulai aktif berdiskusi dengan beberapa negara termasuk Denmark dan China untuk membangun kawasan serupa di Indonesia Selanjutnya, belajar dari Singapura negara maju dengan sumber daya alam terbatas Seperti kita ketahui, Singapura merupakan negara dengan luas wilayah sangat kecil di Semenanjung Malaya Namun, negara ini punya peran sangat penting bagi perdagangan dan keuangan internasional Letak wilayah negara Singapura sangat strategis bagi jalur lintas laut perdagangan internasional dan lalu lintas penerbangan internasional Sejak berdiri pada 9 Agustus 1665, negara ini memiliki segudang permasalahan seperti pengangguran yang perajalela di seluruh negeri resesi besar-besaran, tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan lain-lain Tak hanya itu, negara Singapura memiliki segudang kekurangan dari negara-negara tetangganya Namun, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Le Kuan Yew dan Perdana Menteri selanjutnya Singapura mampu bangkit menjadi negara maju dan peloper industri pertama di wilayah Asia Tenggara Pemerintah Singapura mengarahkan perekonomian negaranya kepada empat tahap percepatan pembangunan yang singkat dan sistematis agar menjadi negara maju pertama di ASEAN Masyarakat Singapura dituntut memiliki karakter kreatif, inovatif, mandiri, pekerja keras, dan menguasai teknologi mutakhir Mungkin penanaman karakter ini yang membuat negara Singapura menjadi maju dalam berbagai aspek kehidupan Ada empat strategi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk menjadi negara maju pertama di ASEAN Yaitu, satu, mengolah sumber daya alam mentah dan diekspor ke negara berkembang seperti industri penghilangan minyak Dua, melakukan restrukturisasi industri yang semula padat karya menjadi padat modal dengan sistem mekanisasi dan komputerisasi Tiga, melakukan restrukturisasi di sektor jasa dengan meningkatkan fasilitas umum berstandar internasional seperti Bandara Internasional Cangi dan Pelabuhan Helberg Front Empat, meningkatkan kualitas teknologi dalam negeri untuk menunjang kehidupan masyarakatnya Selanjutnya, mari mencari tahu, mengenal kondisi Indonesia Satu, diskusikan dalam kelompok mengenai kondisi Indonesia dan karakteristiknya dalam hal A. Kondisi geografis B. Mata pencaharian masyarakat Sebagian besar asoma atau mayoritas C. Produk-produk unggulan yang menurut kalian layak dijual di seluruh dunia D. Potensi yang belum banyak dimanfaatkan E. Kekayaan seber daya alam yang bisa dijadikan unggulan Dua, tuangkan hasil diskusi kalian dalam bentuk tabel diskusi di buku tugas Tiga, setelah selesai, diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok kalian A. Adakah negara lain yang memiliki karakteristik atau produk unggulan yang serupa dengan Indonesia Tetapi sudah menjadi negara maju B. Apa yang dibutuhkan Indonesia atau pemerintah dan masyarakat Agar potensi kita bisa dimanfaatkan dan menjadi komoditi perdagangan global Ya tentunya kita harus tetap berinovasi dan kreatif dalam mengolah seberdaya yang ada Nah sekarang kita lakukan bersama Yaitu memproyeksikan daerah tempat tinggal dalam 20 tahun ke depan Satu, lakukan bagian tugas dalam kelompok seperti berikut ini Satu orang menjadi pengambil bahan dan satu orang menjadi eksekutor media Satu orang menjadi pemimpin diskusi dan satu orang menjadi presenter Ambil bahan yang telah guru kalian sediakan untuk melakukan tugas ini Kelompok kalian akan membuat satu proyeksi kota atau desa tempat tinggal kalian saat ini dalam waktu 20 tahun dari sekarang Pemimpin diskusi dapat mengontarkan pertanyaan-pertanyaan ini dalam kelompok Jawaban dari pertanyaan tidak perlu dituliskan Satu, seperti apa kondisi geografis tempat tinggal kalian saat ini Apa kenampakan alam yang paling dominan Apakah pantai, gunung, sungai, padang rumput atau yang lainnya B, adakah kekayaan atau sumber daya alam yang menurut kalian bisa menjadi produk unggulan dari daerah kalian Apakah itu C, apakah wilayah tempat kalian tinggal saat ini masih bisa dimanfaatkan secara lebih optimal D, bayangkan daerah tempat kalian tinggal saat ini telah menjadi sebuah daerah yang maju pada 20 tahun mendatang Akan seperti apa gambaran area tempat tinggal kalian saat ini Apa yang berbeda Dan, ceritakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dalam bentuk gambar seperti pada contoh berikut ini Apa yang kalian bayangkan tentang daerah tempat tinggal kalian 20 tahun dari sekarang Selanjutnya, mari kita refleksikan bersama Apa hal menarik yang kalian dapatkan dari topik ini Ya, kita bisa belajar cara memanfaatkan kondisi geografis untuk mengoptimalkan potensi Apa saja kekayaan atau potensi yang dimiliki daerah kalian Menurut kalian, apa kontribusi yang bisa daerah kalian lakukan untuk Indonesia dari potensi geografis yang dimiliki Nah, ini contohnya misalnya daerah pegunungan dapat digunakan sebagai tempat wisata atau perkebunan 4. Apakah karakteristik kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraria memberikan keuntungan bagi perekonomian negara? Ya, tentu saja sebagai negara agraria Indonesia memanfaatkan lahan pertanian untuk menghasilkan pangan seperti padi 5. Belajar dari negara lain, mana yang sebaiknya jadi fokus perbaikan Indonesia terlebih dahulu? Apakah sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi atau hal lain? Mengapa? Nah, yang perlu diperbaiki adalah inovasi Dengan berinovasi kita dapat mengolah sumber daya alam yang ada dengan lebih baik lagi dan lebih optimal 6. Bila 30 tahun lagi kalian menjadi salah satu menteri di pemerintahan Indonesia Hal apa yang ingin kalian lakukan untuk mengoptimalkan kondisi geografis kita? Anak-anak, dalam mengoptimalkan tersebut kalian harus memiliki karakter kreatif, inovatif, mandiri, serta pekerja keras dan menguasai teknologi mutakhir Nah, anak-anak sekarang mari kita belajar lebih lanjut yaitu cara Jepang bersahabat dengan gempa bumi Indonesia dan Jepang sama-sama terletak di daerah merah Keduanya berdiri di zona cincin api pasifik yang tak lain merupakan lokasi dari 90% gempa di dunia Menurut United State Geological Survey atau USGS, Indonesia merupakan negara dengan frekuensi gempa bumi terbanyak di dunia Indonesia hanya kalah dengan Jepang jika perbandingannya berupa luas daratan yang kerap diguncang gempa Karena wilayah Indonesia yang besar, maka tidak semua gempa berdampak langsung atau bisa dirasakan di daratan Sekitar 1.500 gempa menghantam negeri Sakura tiap tahunnya Berada di sepanjang zona cincin api pasifik membuat tanah Jepang tidak stabil Tremor kecil terjadi hampir setiap hari Salah satu gempa bumi terburuk yang dialami Jepang pada abad ke-20 terjadi pada 17 Januari 1995 Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richard mengguncang Kobe selama 20 detik Sekitar 4.600 dari 6.434 korban jiwa berasal dari Kobe Menyadari dampak besar dari gempa bumi, Jepang segera melakukan evaluasi besar-besaran Para peneliti mengungkap bahwa gempa besar pada 1995 disebabkan pergerakan lempeng bumi Untuk urusan ini, sulit rasanya membayangkan ada sebuah teknologi yang mampu menghentikan aktivitas lempeng bumi yang terus aktif bergerak Sadar betul akan risiko dari karakteristik wilayahnya, Jepang melakukan banyak inovasi dalam hal mitikasi bencana Beberapa wilayah pesisir Jepang dilengkapi tempat perlindungan tsunami Sementara beberapa lainnya membangun pintu air untuk mengontrol aliran air dari tsunami Dilansir dari The Telegraph, generasi anak-anak Jepang pasca gempa Kobe 1995 Juga akrab dengan latihan mitikasi bencana gempa bumi Ketika alarm peringatan berbunyi, anak-anak di sekolah mulai mencari tempat berlindung di kolong meja Guna melindungi diri dari reruntuhan barang dan material bangunan Latihan itu dilakukan setiap bulan Ada mula aturan yang mewajibkan sekolah dengan dua lantai atau lebih dilengkapi jalur evakuasi Yang dapat dibakai anak-anak untuk menuju ke tempat aman Sekolah juga bisa menjadi penampungan dadakan ketika rumah para siswa rusak akibat gempa Program mitikasi gempa bumi di Jepang ini membuahkan ketenangan luar biasa di kalangan anak-anak Hingga orang dewasa tiap kali bumi mulai bergetar Dalam pendidikan mitikasi bencana, nilai saling tolong menolong pun diajarkan Anak-anak diprioritaskan selama proses evakuasi Sehingga mereka bisa mentransfer pengetahuan kepada orang-orang di sekitarnya Jika bencana kembali terjadi kelak Akhirnya kebiasaan ini menular dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa Selain alarm peringatan dan edukasi Jepang juga sangat memperhatikan soal struktur bangunan Seperti inovasi pada struktur beton bertulang Yang mampu menahan gempa meski tidak mengurangi risiko getaran Inovasi ini memanfaatkan minyak, karet, dan izat-zat lain Yang tertanam di antara struktur bangunan dan tanah Batalan yang tercipta dari struktur yang dipakai oleh 7.600 konstruksi di Jepang ini Menjadikan bangunan tahan gempa Jepang banyak belajar dari gempa di Kobe tahun 1995 silam Dan hasil belajar itu kini mampu menyelamatkan ribuan nyawa ketika gempa terjadi Kosa kata baru Mitigasi artinya upaya pencegahan Nah anak-anak selanjutnya adalah sesi memilih tantangan Yaitu surat untuk bahasa depan Di selembar kertas tulislah sebuah surat untuk bapak presiden, guru, atau untuk diri kalian sendiri Bayangkan di tahun 2035 nanti Indonesia seperti apa yang akan kalian lihat Lalu tuliskan harapan kalian pada surat tersebut Misalnya dalam surat tersebut kalian menuliskan tentang Indonesia yang telah mampu memilih dan mengolah sampahnya dengan baik Berceritalah setidaknya sepanjang setengah halaman A4 Jangan lupa tuliskan tahun yang kalian 7.2035 Nama kalian dan tanggal kalian menulis surat tersebut Nah anak-anak pada kegiatan pembelajaran ini kita telah belajar banyak hal diantaranya Satu, kondisi alam sebuah negara sangat mungkin dimanfaatkan secara optimal Dua, di banyak negara maju seperti Belanda, Denmark, Jepang, atau New Zealand Memiliki kondisi geografis yang telah dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian negara Tiga, upaya yang dilakukan negara-negara tersebut biasanya dalam hal inovasi, edukasi, dan fokus spesialisasi Empat, konsistensi dalam jangka waktu panjang dapat membuahkan hasil yang optimal Dan Indonesia masih perlu banyak belajar untuk berfokus pada pengembangan aspek yang tepat demi perubahan yang ingin dicapai Nah anak-anak cukup disini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb